Guys, anakku ini jalan yang cepat, jadi saya bilang suruh dia yang di depan, saya yang di belakang supaya saya bisa mengambil video ini loh teman-teman Tidak berbagi sedikit, tidak ada di sini Sayang, pagi ini hari Minggu tanggal 22 November 2020, agak sedikit mendung, tidak terlalu cerah Jembatan Brooklyn adalah jembatan gantung atau kabel Hybrida di New York City Yang membentang di sungai East atau sungai timur antara Manhattan and Brooklyn Dibuka pada tanggal 24 Mei 1883 Jembatan Brooklyn ini adalah penyeberangan tetap pertama di East River atau di timur sungai Itu juga merupakan jembatan gantung terpanjang di dunia pada saat pembukaannya dengan bentang utama 3595.5 kaki atau 486.3 meter dan rednya 127 kaki atau 38.7 meter di atas permukaan air rata-rata Rentang ini awalnya disebut jembatan New York dan Brooklyn atau jembatan timur sebelah timur sungai Tetapi secara resmi berganti nama menjadi jembatan Brooklyn pada tahun 1915 Jadi namanya sudah berubah menjadi Brooklyn Bridge Kemudian teman-teman Kemudian panduan kejembatan Brooklyn Andrew Rosenberg diperbaharui pada tanggal 6 bulan 11 2019 Dirayakan dalam sebuah lagu glamour pada celluloid dan diabadikan dalam puisi Jembatan Brooklyn yang sempurna seperti kita bisa lihat di kartu-kartu post Berdiri sebagai salah satu simbol kota New York yang paling terkenal Belum lagi prestasi teknik yang luar biasa yang mereka bangun di jembatan ini Setelah selesai pada tahun 1813 Ini menjadi jalan raya yang pertama yang menghubungkan Manhattan dan Brooklyn Yang kemudian merupakan kota-kota yang terpisah Yaitu Brooklyn menjadi bagian dari kota New York pada tahun 1898 Saat itu dengan bentang tengah 1.595 kaki Jembatan Brooklyn juga merupakan jembatan gantung terpanjang di dunia pada saat itu Itulah teman-teman tingkat cerita sejarah dari berdirinya jembatan ini Atau Brooklyn Bridge ini Ya teman-teman masih banyak lagi cerita Tetapi saya ambil ini aja ya Oke ikutin Sejarah Jembatan Manhattan Jembatan Manhattan membawa lalu lintas mobil, truck, kereta bawah tanah, sepeda, dan pejalan kaki melintasi Itch River Bridge membentang antara Clashburst Avenue, extension di downtown Brooklyn, dan Canal Street di Chinatown, Manhattan Jembatan ini mendukung 7 jalur lalu lintas kendaraan 4 jalur kereta transit, jalur pejalan kaki, dan jalur sepeda kelas 1 Setiap hari kereta, jembatan membawa lebih dari 450.000 penumpang termasuk 106.700 penumpang dengan 8.500.000 kendaraan 4.000 pengendara sepeda, dan 340.900 penumpang angkutan massal di 950 kereta bawah tanah Lebih dari 75% dari semua penyeberangan jembatan Manhattan menggunakan angkutan umum Yang termudah dari 3 jembatan gantung dari Itch River ini konstruksi dimulai pada 1 Oktober 1991 Jembatan dibuka untuk lalu lintas pada tanggal 31 Desember 1909 dan selesai pada tahun 1910 Panjang total jembatan adalah 5.780 kaki dari agutmen ke agutmen di tingkat yang lebih rendah Dan 690 kaki di jalur raya atas dari portal ke portal Panjang benteng utamanya adalah 1.470 kaki dan masing-masing dari 4 kabelnya memiliki panjang 3.224 kaki Jembatan ini dirancang oleh Leon Moisev pada tahun 1872-1943 Yang juga membantu dalam rancang jembatan kini adalah George Worthington dan Robert F. Kennedy Pintu masuk Manhattan ke jembatan dibedakan oleh portal batu yang rumit dan alun-alun yang luas Jembatan ini adalah yang pertama dibangun berdasarkan teori refleksi, teori teknik radikal pada saat itu Teori ini menyatakan bahwa struktur yang meletak pada jembatan gantung membuatnya lebih kuat dari yang diperkirakan sebelumnya Akibatnya, jembatan tidak memiliki rangka takut yang besar seperti yang digunakan di jembatan Williamsburg Pada tahun 2009, tahun ke-100 Jembatan American Society of Civil Engineers menamaskannya National Historic Civil Engineering Landmark Sebuah plakat penunggu untuk memperingati penghormatan ini tergantung di jalur sisi selatan di sisi jembatan Brooklyn dekat persimpangan J Street and Sand Street Karena padatnya pengguna jembatan Brooklyn dan diisukan akan tentu pada saat itu Dan juga mengurangi padatnya lalu lintas atau kemacetan di kota New York Sehingga tercetuslah akan membuat jembatan yang baru Yaitu pembuatan jembatan Manhattan Itulah sebabnya jembatan Manhattan ini berdiri atau dibuat Sehingga arus lalu lintas bisa teratasi pada saat itu sampai dengan saat ini Terima kasih 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 telah menonton Terima kasih telah menonton